Halo Sobat, di video ini kita akan berbagi cara memasang sidolain. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol merahnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasang hollow 2x4 dengan ukuran kisaran 1 meter untuk membuat spis antara plafon dengan tembok. Setelah papan gipsumnya terpasang, lalu kita buka lagi alat bantunya. Lalu kita pasang sidolainnya, dengan menggunakan skrup gipsum ukuran 4 cm. Supaya tembus ke hollow bagian atas, agar kuat dan aman, tidak mudah lepas. Dan langkah selanjutnya adalah tahap pengomponan atau perapian sidolainnya dengan menggunakan kornis. Kita lakukan berulang-ulang sampai kompon benar-benar rata dan halus. Terima kasih telah menonton! Dan setelah kompon mengering, lalu kita bersihkan sisa-sisa kotoran komponnya yang masih menempel di tembok dan di sidolainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah hasil akhir cara pasang sidolain atau tali air pembatas tembok dan plafon yang sangat mudah untuk dikerjakan bagi yang masih pemula. Untuk para suhu plafon, kami mohon saran dan kritikannya. Terima kasih sudah support channel ini dengan cara subscribe!